Oke, balik lagi di ngicip ngobrol sambil icip-icip. Main sama Andi itu, dan sekarang ini sudah ada penguasa dapurnya Hotel Horizon India Semarang nih. Ada Chef Jiu, ngomongnya harus Jiu, ada rada-rada naik gitu ya, bener ya? Iya, bener. Gimana-gimana namanya Chef-siapa? Chef Jiu. Jadi ini ada Chef Jiu yang hari ini bawa banyak makanan nih, lengkap. Di sini ada apa aja nih Chef? Dari apa tester kita punya? Squid Roll Chakwee. Squid Roll Chakwee. Nih ya, kelihatan nggak? Aku suka gudain kameramen nih. Nih ya, jadi ini ada Roll Chakwee-nya, tak puter-puter nih ya. Ini apa nih? Namanya pasti siapa nih? Tuil. Tuil? Yes. Di tuil-tuil gitu kan ya, turunin ya, turunin ya, turunin ya. Nah, yang ini ada? Pasta Aglio on Jedak Sambal Matah. Aduh, susah ya nyebutinnya ya. Susah, susah. Nanti harus pakai. Nanti, nanti aja di atasnya. Ini nanti ditaburin Sambal Matah nih ya. Terus, yang ini. Nah, ini tadi aku yang... Wow, ikiki opong dulu ya. Ini adalah nasi goreng rawon ya. Betul. Nih, nasi goreng rawon. Kalau biasanya kita rawon itu pakai kuah-kuah gitu. Nah, ini biar cepat, biar praktis. Makanya nasi goreng rawon nih ya. Lengkap dengan taburan telur asing. Telur asing. Ini krim brulee. Kalau ini, ini mbak brulee ya. Nih, jadi ini krim brulee. Tuh. Ini kalau makan itu biasanya diketak dulu ya. Enggak, ini langsung. Oh, langsung ini bisa ya. Kalau krim brulee itu ada yang diketak. Lembut. Dan itu nanti lembut banget. Oke, sebelum kita review makanannya. Ini kita lihat dulu foto-fotonya. Langsung aja check this out. Ini, oh ini adalah promonya ya. Ini promo-promonya ini tadi. Sebenarnya ini ada si squid. Squid roll cakwe. Terus abis itu ada vanila krim brulee. Terus ada pasta. Yang susahnya tadi namanya sih. Pasta aglio. Pasta aglio. On jedak. On jedak. Sambal mata. Sambal mata. Oke. Terus abis itu yang ini ada rawon fried rice ya. Alias nasi goreng rawon. Oke. Nah ini tampilan jelasnya nih. Si krim brulee nya. Itu di atasnya apa tuh chef? Brown sugar. Brown sugar. Terus ada. Lobbing strawberry. Jadi nanti rasanya manis. Terus ada asem dari strawberry nya. Lantap. Nah ini pasta aglio olio. On jedak. On jedak. On jedak. Sambal mata. Aduh geledak. Aku tahu ya. Sambal mata. Ya itu. Jadi itu ada bebek nya ya. Iya. Itu ada bebek. Jadi bebek itu gak cuma adus sekali. Tapi ini di atasnya pasta. Ini si squid. Squid roll cakwe. Squid roll cakwe. Ini gak masuk ya. Oke. Aku ngawur nih. Soalnya aku belum mencoba. Ada lagi kah? Wah ini. Ada si nasi goreng rawon. Alias rawon fried rice. Itu ada. Ndok. Ceplok. Wah entap. Oke. Ada lagi kah? Ada apa? Abis ini kayaknya ada kita nih ya. Nah bener kan. Ada kita gitu kan ya. Jadi ini adalah menu-menu promo kah? Ini menu reguler. Reguler kita. Oke. Ini adalah menu-menu reguler yang emang ada di horizon India Semarang ya. Ini kalau ini adalah menu-menu unggulan pastinya ya. Iya pasti unggulan. Ini kok ada kepikiran gitu loh. Cakwe. Ada cumi. Kok dimasukin cumi gitu loh. Ini berarti ada adonan cumi nya? Adonan cumi sama ikan dori. Oh cumi sama ikan. Oke. Berarti dia dibikin. Ini aku angkat ya nih ya buat pemirsa nih biar tau nih. Oh ketinggian, ketinggian. Ketinggian. Mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf ya. Boleh diambil lagi kameramen? Aku terlalu excited loh. Nah ini. Boleh pinjam garpu chef. Kalau tak upek-upek sekarang nanti aku dimarahin sama temen-temen. Bentar ya. Nah ini. Ini ya pemirsa. Lihat nih. Ini apa namanya? Tatsibushi. Aduh susah. Kulit ikan. Kulit ikan. Aku tahunya ini ikan cakalang biar sih. Ikan cakalang. Bener. Oke. Jadi ini pemirsa. Lihat nih. Aku geser. Oke boleh diambil lagi temanku. Cintaku. Nah nih. Di dalamnya ini adalah. Jadi di luarnya cakwe. Di dalamnya ini adonan ikan dori sama cumi ya. Jadi di luarnya renyah. Dalamnya pasti yang lembut nih. Lembut. Bener nggak? Kita coba kalau gitu. Aku modus. Nih ya. Kita cobain nih. Langsung aja ya. Langsung aja kita coba. Wah kegedean kayak. Gas ya. Ini kayak kegedean tapi. Bismillahirrahmanirrahim. Bener sesuai jugaan. Aku taruh dulu. Aku taruh dulu. Biar nggak. Makanya ya udah diingetin ya. Jadi pemisah. Cakwe nya itu duluannya tuh. Garing kan dia. Renyah gitu. Crispy. Crispy. Terus. Si dalamnya. Adonan dalamnya tuh enak banget. Jadi beneran begitu. Begitu. Apa namanya. Crispy. Di tengahnya tuh langsung yang. Uh. Terus ada sih. Ikan cakalangnya ini. Yang makin memperkaya rasa dan tekstur. Ya. Nombonganku. Ya Allah. Bener wey. Tapi ini wena nih. Ini berapa nih Chef? 30 ribu. 30 ribu? Yes. Wow. Ini kok. Kalau anak geluk sekarang. Bilangnya mursidah loh ini. Mursidah. Kalau mursidah. Murah ya ini. Ini murah ya ini. Ini kalau misalnya pemilih saya. Emang doyan yang ada pedas-pedasnya sedikit. Ini kan kalau ini tenderung ke. Gurih. Asin gurih ya. Kalau misalnya pengen ada pedas-pedas sedikit. Chef. Boleh minta saus nggak? Nah itu bisa ditambahin ya. Tapi ini emang udah enak banget. Kayak gini aja udah enak pake banget. Kalian pada ngiler ya. Yang di. Ini. Para penonton bayaranku ini pada ngiler nih di depannya ya. Nah. Ini. Kalau. Kalau ini emang banyak banget yang pesen ya. Apa. Ini. Ide awalnya loh. Chef kok bisa memadukan cakwe sama ikan dori. Terus sama si cumi. Dan. Ini pemirsa. Kalau misalnya pemirsa bayangin. Wah ada ikan dori. Ada cakalang. Ada cumi. Mesti bakalannya amis. Amisnya tuh. Ya amis ikan seger gitu loh. Nggak yang. Nggak yang bikin. Hah gitu loh. Tapi ini. Enak loh ini. Jadi ini emang enak. Dan. Ini perpaduan yang. Orang itu nggak akan. Oh iso ya. Cakwe ketemu embe iwa iwa dan ngawan-ngawan. Itu kenapa. Kalau tiba-tiba kepikiran gitu loh Chef. Sebenernya sih. Cuman pengen. Ehm. Cari yang lain aja. Karena biasanya cakwe. Dimakan cuman pake saus. Jadi ini. Bener bener. Inspirasi. Dari saya sih. Ini ya. Ikan-ikan. Dimasukin gitu. Ternyata. Emang rasanya. Dan orang-orang pada suka. Sausnya yang bikin beda. Iya bener. Sausnya bikin beda. Ini nih. Saus yang. Ini ya Chef ya. Jadi ini. Bukan sekedar ditambahin mayo doang. Di sininya tuh ada. Sesami dressing. Sesami dressing. Gitu loh. Entap. Entap. Kurus belasnya tuh kameranya ya. Nah kalau yang ini. Si Aglio. Olio. Honjejak. Honjejak. Sambal mata. Sambal mata. Susah ya. Ya bener susah. Nah ini sebenarnya apa nih. Ini lebih ke fusion. Karena pasta ini dari italian. Kemudian sambal mata ada tradisional gitu. Jadi. Lebih. Co-fusion. Oke. Ini ya kan. Kalau orang Semarang itu kan. Emang suka mencampur-campur yang. Yang. Apa namanya. Yang. Western-Western. Ketemu sama. Indonesia banget nih ya. Si sambal mata. Berarti ini cara makannya gimana nih Chef. Diliatin aja Pak. Gimana nih. Ini aku kode loh Chef. Tolonglah. Gitu kan ya. Ini harus ditaburkan. Sambal matanya. Wah. Sambal matanya ditaburkan ya. Ini kalau sambal matanya request. Mau yang pedas gitu. Bisa. Bisa ya. Ya. Tuh. Makin menggiurkan. Tadi itu udah menggiurkan ya Pemirsa. Sekarang. Coba nih ya. Lihat ya. Si pasta. Aglio Olio. On Jedak. Sambal matah. Yes. Udah bisa bilang. Ini lihat nih. Semakin menggiurkan gak sih. Ada sambal-sambal yang gini. Tuh. Jadi. Ada. Bebeknya. Terus habis itu ada. Aglio Olio. Ini pastanya. Terus nih. Sambal matahnya banyak banget. Nih. Ini muter nih. Semuanya ini ada loh nih. Jadi semuanya. Wuuuh. Entap. Sekarang aku akan mencobanya ya Pemirsa ya. Kalau ini harganya berapa Chef? Ini Rp50.000. Rp50.000. Oke. Porsinya banyak loh ini. Jadi mengenyangkan pastinya. Boleh. Ini. Aku inggirkan dulu ya. Kita coba. Ini biar semuanya. Wah ini udah ada bebeknya. Wah. Pakai. Ini. Ini ya. Ini ada bebeknya nih Pemirsa. Lihat. Bebeknya di dalam sini. Udah ketusuk. Terus ada sambal matahnya. Terus ada Aglio Olio alias pastanya. Nah iya. Benar, 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 benar. Takut jatuh, takut jatuh. Takut jatuh. Diputar-putar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. uh mauh uh uh aku makan cair mari ini tuh ternyata agli olio ketemu sama sambal mata itu enak jadi endulita bambang lah pokoknya jadi dia ada renyah-renyahnya tadi si sambal mata terus bebeknya itu nih 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 bebeknya nih a a a a a a kameramen a kameramennya yang a loh bukan ini ini nih 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 lihat nih bebeknya nih cakep banget ya sih dimasaknya ini bebeknya diapa ini chef di rose di rose dipanggang ya bebeknya lembut bebeknya tuh lembut enak mantap nih 50 ribu banyak nih ini pasti nanti bakal langsung diserbuah sama temen-temenku nih ya sabar kalian sabar kita masih ada di segmen ketiga nih ya nah ini dengan 50 ribu ini juga kok memadukan sambal mata sama ini apa agli olio karena menu-menunya yang di santan itu lebih ke authentic city jadi authentic menu-menu yang nusantara banget saya gabungin sama Eropane italian food gitu jadi authentic nya tetap dapet di sambal matanya authentic nya tetap dapet di sambal mata terus abis itu si pasta nya ini juga enak banget dimasaknya juga pas terus si sambal mata tuh bikin ada aroma yang wena gitu ya jadi wajib dicoba nih ya aku tuh gak sabar untuk kalau yang ini nih cara masaknya gimana nih chef kalau yang nasi goreng rawan ini nasi goreng rawan ini sebenarnya ada paste nya sama kayak bumbu rawan sup juga tapi ini dibikin paste dulu paste jadi tinggal manasin pastenya masukin nasi goreng ada telur asin di seasoning udah jadi sama bersama bumbu rawan jadi selanjutnya sama kayak bikin nasi goreng biasa cuma ini pakai bumbu rawan dan ini lengkap loh pemirsa kayak sepiring sepiring rawan yang kita biasa pesen jadi ada dagingnya ada ini ada telur asinnya tuh sebetulnya nih kalau rawan itu kalau misalnya di Surabaya emang kita sering dikasihnya ini lombok yang emang utuhan ya kan kalau di Surabaya gitu gak yang udah diuleke gitu nah ini mengingatkan masa kecil saya nih pemirsa ya aku dulu di Surabaya chef banyak orang yang sudah aku kasih tau ya aku dulu di Surabaya di Palembang gitu aku mau makan lagi gak apa-apa ya chef aku disini memang bekerja untuk makan kok ini aku ambil ada dagingnya lombok sama ada ikan asinnya ya keringan ya nah nih lihat nih pemirsa wuhh dagingnya ntar dulu dagingnya sebelah sini nih nah kan jadi dagingnya potongannya juga gede-gede kayak kalau misalnya kita makan rawan beneran kita makan ya wah kayaknya aku mau ambil keputusan yang salah nih lombok yang satu tak masukin ya Bismillahirrahmanirrahim rasanya beneran rawan loh enggak gak cuman warnanya doang tapi kita kayak makan rawan tapi nasi goreng gimana yang ngejelasinnya jadi ini bener-bener kayak rawan yang otentik rawan gitu yang emang enak dagingnya empuk juga terus ada si telur asinnya ini juga mengingatkan banget nih kurang tempe kurang tempe ini biasanya kalau rawan ada tempe nya juga ya ini ya ini ya ini berapa nih seporsi? itu 55 ribu 55 ribu ya ada empingnya juga enggak aku gak mau makan emping ini kameramennya mau ngambilin aku gambar terus loh ini 50 ribu ya 55 ribu udah bisa dapet seporsi nasi goreng lawan kalau ini paling yang paling banyak orang ini tiga-tiganya adalah menu yang memang di kayak menu favorit ya bestsellernya semua orang ya jadi kalau mau bertanya yang orang-orang tuh bagiannya yang mana? yukabe telur-telurnya termasuk si krim brulee sebenarnya kalau krim brulee itu gimana sih sih secara masaknya? sebenarnya cuma di mix aja ada krim krim sama fresh meal kemudian sama telur kita mix kemudian di oven gitu aja udah selesai oh jadi cuma cuman kayak krim terus abis susu terus telur di mix di mix terus di kasih gula di atasnya gitu ya nah kemudian nge-bake nya itu harus ada air harus terendam air jadi gak langsung di oven gak tapi harus direndam air bawahnya ya berarti kayak ini ya berarti kayak kalau mau ngukus itu ya jadi kalau bahasa kita itu kayak di kukus tapi ini di oven jadi di oven tapi di kukus ya gitu lah ini pemirsa bisa lihat kan tuh warnanya cantik banget nih jadi kelihatan kelihatan kalau gini kelihatan gak? gak gak kelihatan ya kalau ini seporsi berapa nih chef? itu 30 ribu 35 ribu 35 ribu 35 ribu ini gede loh ini pemirsa segini nih tuh bareng-bareng nih kalau misalnya dibuat dessert ini mah dibuat sambil ngeteh-ngeteh cantik lucu nih ya aku mau pakai gak apa-apa pakai sendok itu aja gak apa-apa biar puas nih ya chefnya tau karena ini Andi tuh kalau Andi tuh pakai sendok kecil sendoknya hilang gak bisa masuk TV ya ah makasih loh kamar amanya jahat banget pemirsa masa dia bilang ketelen sendoknya ya ampun makasih loh nih aku sendok liat nih wuhh nih apa bisa nih liat tuh tuh sehatan kan lembut banget nih terus tuh 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 nih kita coba ya ini adalah pertama kalinya aku makan krim brulil ya Allah aku terharu ini beneran ini beneran ini beneran ini beneran aku kira rasanya bakal enak ternyata enggak dan pemirsa di A A A A A Bisa gak? gak bisa ya udah parah jauhin loh aku katanya aku mau diet Kenapa pada gak terima sih kalau aku bilang aku mau diet? Ini pemirsa, dia itu manisnya tuh gak enek gitu loh, jadi pas banget buat aku yang gak suka vanilla Aku sebenernya gak suka susu putih, vanilla tuh gak doyan Tapi ini tuh enak dan diatasnya si brown sugarnya tuh bikin ada rasa sensasi yang beda gitu loh Terus ada kerenyes-kerenyesnya di bawahnya kan pada lembut tuh brown sugarnya bikin kerenyes-kerenyes Mantap, serius 35 ribu dapat kayak beginian gas mendino ya Gas mendino ya, rak ketang berkuih Kalau buat anak kos, habis itu dia gak makan, jadi dia sehari makanya cuma krim brulee mulu ya Oke, nanti aku bakal tanya sama mbak GM yang cantik sekali tuh ya Tentang promo-promonya apa aja ya Jadi jangan kemana-mana tetap di ngicip ngobrol sambil icip-icip Terima kasih selamat menikmati